Sobat Maestro, sesuatu lagi kita akan bersama-sama mendengarkan blog R-Time bersama GBI Globe Velocity Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan! Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Shalom, Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita pendengar Radio Maestro dimanapun kau berada malam hari ini kita ada dalam keadaan sehat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kalaupun ada yang bilang, Pak saya masih terbaring di rumah sakit, Pak saya masih terbaring, kita sempat tidur, masih lemah. Saya percaya dan saya beriman di dalam nama Tuhan Yesus ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, tergenapi firman Tuhan bahwa disampaikannya firman, disembuhkannya mereka terjadi dalam kehidupan setiap kita umat percaya. Karena itu jangan bimbang, jangan ragu sebab Alkitab bilang orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa. Karena itu pastikan malam hari ini bukan cuma malam biasa-biasa, tapi malam hari ini adalah malam berkat, malam mujizat, malam dimana kita berjumpa dengan Yesus melalui firman Tuhan. Nah masih bersama saya, Sobat Masonikasi Dalam Tuhan, Leta Glen Latuheru, dan masih bersama Gereja Battle Indonesia Jemaat Global Ship Center Cabang Bandung yang oleh anugerah Tuhan masih boleh dipercayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama pada akhirnya menuntun hidup kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Yesus, kami berterima kasih oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami masih boleh diberikan kepercayaan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui media radio maestro ini. Karena kami percaya ya Tuhan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, firman-Mu yang akan memberikan peneguhan firman-Mu yang menghiburkan kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, biar firman itu menjadi remah dalam hidup kami, yang pada akhirnya mengubahkan karakter kami, karena kami mengerti kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Waktu ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Ruh Kudus, bicara bagi masing-masing kami, kuatkan yang lemah Allah, sembuhkan yang sakit, sehingga malam hari ini bukan malam biasa-biasa, malam hari dan malam dimana kami berjumpa dengan Ruh Kudus secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen, amen. Puji Tuhan, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat, yang mau saya sampaikan malam hari ini sebagai penguatan atau renungan buat setiap kita pendengar radio, dimanapun kita berada malam hari ini. Di dalam Masmur fasal 26, ayatnya yang pertama saja, ayatnya yang pertama saja ini tulisannya Daud, ya kan Masmur Daud, ayat yang pertama dari Masmur 26. Di bawah perikob, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Saya ulangi sekali lagi Masmur 26, ayatnya yang pertama, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan sharing tentang ketulusan. Karena saya percaya ketika orang yang berjalan dalam ketulusan, hidupnya tidak aneh-aneh, orang yang berjalan dalam ketulusan, hidupnya tidak melenceng ke kanan, ke kiri, karena motivasi akan menggerakkan hidup kita seperti apa. Apa motivasi kita melakukan sesuatu, akan menggerakkan hidup kita seperti apa. Karena itu pastikan, kalau apapun juga dalam kehidupan kita yang kita lakukan, baik kita melayani kah, baik kita sebagai pemimpin kah, baik kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, lakukan segala sesuatu dengan tulus. Karena itu Alkitab juga mengatakan, bahwa apapun juga yang engkau perbuat, dibilang apa di sana? Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk sesama, sebab daripada Tuhan engkau menerima upah. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya betul, bahwa ketulusan dalam dunia ini lama-lama akan pudar. Kenapa? Karena jelas Alkitab bilang, di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Kristus Raja kita, kali yang kedua di muka bumi ini, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar, sehingga orang melakukan sesuatu, sudah tidak lagi didasarkan dengan ketulusan, orang melakukan sesuatu, akhirnya berdasarkan untung rugi. Iya kan? Kalau saya melakukan ini, kira-kira dampak yang baik buat saya apa? Kira-kira kalau saya buat ini, untungnya apa buat saya? Sudah tidak lagi didasarkan oleh kasih, sudah tidak lagi didasarkan oleh karena, apa namanya, menabur kebaikan, tapi berdasarkan hitung untung rugi. Sama kayak judi saudara. Kalau saya tabur ini, kalau saya pasang ini, kira-kira saya bisa menang berapa? Kalau saya pasang sekian, kira-kira saya bisa menang berapa? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya tidak sedikit rumah tangga-rumah tangga Kristen, yang pada akhirnya berujung kepada kehancuran, berujung kepada perceraian, cuma karena apa? Nggak bisa terus melakukan kasih, melakukan kebaikan bagi pasangannya, secara apa? Secara tulus. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan selama saya bisa lakukan, pas saya lakukan, namun ingat, ada titik, dia akhirnya bilang begitu kan, ada titik di mana saya merasa capek Pak, ada titik di mana saya merasa jenuh Pak, masa saya lagi, saya lagi yang buat kebaikan, masa saya terus yang mengalah. Nah, bahasa-bahasa, ini adalah bahasa-bahasa orang yang lakukan sesuatu, dengan tidak tulus, bukankah kita dulu, waktu masih pacaran, ya kan sayang, gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi, hanya untuk menemukan dirimu. Giran udah menikah, boro-boro gunung, suruh maha Pak, jemput dong Pak, ya ampun maha, jalan aja, udah ada grep, sudah dikasih dalam Tuhan, kalau rumah tangga sudah dikehilangan, ketulusan, cinta yang tulus, maka apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, berdasarkan kesenangan semata, selama saya senang, saya lakukan, kalau ini tidak menyenangkan saya, maka saya tidak lakukan. Itu sekali, itu juga yang menyebabkan, kenapa orang sulit mengampuni, saudara. Akhirnya bertanya-tanya, kalau saya mengampuni, apa dampaknya buat saya? Sehingga suatu kali, ada orang yang bilang, tanya sama saya pendeta, apa untungnya saya mengampun dia? Waduh, saya bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik, Yesus sudah mengajarkan, mencontohkan, sama seperti aku, Yesus bilang mengampuni, kamu mengasih kamu, demikianlah, kamu juga perbuat, apa yang aku lakukan? Itu perintah, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, sejatinya, engkau bukan anak-anak Tuhan. Ayatnya di mana pendeta? Bukankah Yesus bilang, mereka yang membawa damai, akan disebut anak-anak Allah. Iya kan? Orang yang mengaku anak Allah, ciri-cirinya cuma satu, pembawa damai. Amin? Jadi jangan ngaku anak Tuhan, nggak ngaku anak Allah, kalau engkau tidak membawa damai, kehidupanmu jadi permusuhan, kehidupanmu jadi batu sandungan. Jangan ngaku anak Tuhan, sekalipun kau melayani, sekalipun kau hamba Tuhan. Kalau hidupmu bikin rusuh, bikin ribut, engkau bukan anak Tuhan, bos. Yesus sudah jelas bilang, hanya orang-orang yang membawa damai, hanya orang-orang yang menjadi damai bagi orang lain, itu yang layak menerima predikat anak-anak Allah. Sekarang cek, apakah hidup kita sudah membawa damai? Atau di mana kita ada keributan? Setiap kali ada kita ada peperangan. Iya kan? Setiap kali ada kita ribut, rusuh, ruwara, roh pemecah. Sudah yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Jangan kita ngaku pelayan Tuhan, jangan kita ngakuan anak Tuhan, namun keseharian kita justru jadi batu sandungan bagi orang lain untuk tidak ketemu dengan Tuhan. Nah hari ini kita diingatkan, apapun juga yang kita perbuat, apapun juga yang kita lakukan, lakukan dengan tulus. Daud tulis begini, Tuhan, ketika aku hidup dalam ketulusan, maka Tuhan yang akan memberikan keadilan kepadaku. Jadi Daud mengerti betul, saudara, kalau kita menuntut keadilan, tidak akan kita ketemukan. Karena itu keadilan tidak usah dituntut, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita, Pak? Lakukan segala sesuatu dengan tulus. Kalau engkau membantu seseorang, lakukan itu dengan tulus, seperti yang engkau melihat Tuhan, seperti yang engkau melakukan Tuhan. Kenapa? Karena kalau engkau melakukan itu untuk orang lain, dan orang yang lain tidak membalas, atau bahkan orang lain tidak punya kapasitas untuk membalas kembali kepadamu perbuatan baikmu, maka engkau tidak akan pernah melakukan perbuatan baik terhadap orang tersebut. Amin. Jadi kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, tanpa harus meminta balasan itu kembali kepada kita, maka sejati yang engkau sedang berjalan dalam ketulusan, saudara. Ciri-ciri sederhana, ciri-ciri orang berjalan dalam ketulusan apa sih? Dia lakukan segala sesuatu, tanpa mengharapkan segala sesuatu. Saya ulangi sekali lagi, orang yang berjalan ke dalam ketulusan, dia melakukan segala sesuatu, tanpa mengharapkan segala sesuatu. Daud, dia melakukan segala sesuatu itu. Apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan, karena semata-mata dia tahu. Dia berkata, Tuhan, engkau lah gunung batuku. Tuhan, engkau lah gembala yang baik. Tuhan, engkau lah perlindunganku. Daud mengerti betul hidupnya sudah cukup dengan adanya Tuhan saja. Sehingga dia tidak perlu apa-apa, dia tidak perlu kekayaan, dia tidak perlu kedudukan, dia tidak perlu jabatan. Selama ada Tuhan bersama saya, aku aman. Tuhan, miliki prinsip seperti itu, saudara. Iya kan? Miliki prinsip seperti itu, sehingga apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita lakukan dengan tulus, dengan mata memandang kepada Tuhan. Suami-suami, dengar baik engkau yang mendengarkan siaran malam hari ini. Kasihi cintai istrimu, kasih cintai anak-anakmu, dengan ketulusan, tanpa mengharapkan segala sesuatu. Demikian pula engkau istri-istri yang mendengarkan siaran malam hari ini. Kasihi cintai suamimu, kasih cintai anak-anakmu, dengan ketulusan. Tanpa engkau mengharapkan segala sesuatu. Kalaupun itu kembali kepadamu, itu bonus, saudara. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan itu goal kita, untuk perbuatan kita kembali kepada kita. Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan, akhirnya capek untuk melakukan kebaikan, akhirnya jenuh untuk mengampuni orang, akhirnya lelah untuk melepaskan pengampunan kepada orang, yang itu-itu lagi buat salah sama saya. Kenapa? Karena dia mulai hitung untung rugi, saudara. Dia mulai hitung untung rugi. Kalau saya mengampuni dia, apa dampak baiknya buat saya? Saya capek, Pak. Saya capek ngejalan rumah tangga sama suami saya, Pak. Saya lelah jalan rumah tangga sama istri saya. Aduh istri saya, Pak, ngejek-ngejek saya. Dia pikir dia keset gitu, Pak, ngejek-ngejek. Saya lelah, Pak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau engkau memiliki ketulusan sama seperti Daud, engkau lakukan segala sesuatu. Pembelaan adalah milik Tuhan. Iya kan? Berilah keadilan kepada aku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan dengan Tuhan. Kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu. Tujuan kita cuma satu. Hidup dalam ketulusan, percaya sama Tuhan, jangan bimbang. Lakukan aja itu. Bicara keadilan Tuhan tidak buta, saudara. Bicara keadilan Tuhan tidak lipat tangan, saudara. Iya kan? Jangan kau justru menuntut keadilan dalam rumah tanggamu, dalam keluarga. Tapi lihat dong, suami gue lihat ngepulang-pulang. Lu lihat dong bini gue, ya ampun kasar banget. Saudara, keadilan itu milik Tuhan. Kembali lagi sama yang kemana. Saya ingatkan, pembalasan itu bukan hak kita, saudara. Kita nggak punya hak untuk membalas. Alkitab mengatakan, engkau adalah seperti seekor domba. Iya kan? Domba adalah binatang yang tidak pernah punya kapasitas untuk melawan. Kenapa? Karena tidak ada senjata dalam tubuh domba. Yang bisa mempertahankan diri, apalagi menyerang. Harusnya kita domba seperti itu, saudara. Tapi kalau kita menyerang satu dengan yang lain, lu bukan domba, saudara. Kambing. Iya kan? Kambing itu enak, disatai. Karena itu pastikan. Kalau kita domba, kita dekat-dekat gembala aja. Kalau kita domba, kita dekat-dekat gembala agung kita. Yesus-Kisus dekat aja sama dia. Nanti dia yang akan tolong kita, dia yang akan adakan pembelaan buat setiap kita. Nah, saya pelajari beberapa hal bagi kita malam hari ini. Kenapa kita harus memiliki hidup yang tulus? Yang pertama, karena dunia ini sudah terlalu banyak orang yang munafik, saudara. Iya kan? Iya kan? Iya. Orang lakukan segala sesuatu, motivasinya ada. Jangan sampai rumah tangga pun begitu. Lakukan mencintai segala sesuatu, mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak-anak, punya motivasi yang salah. Wah, ngeri, saudara. Akhir zaman ini kegerakan munafik, ngeri, ngeri, saudara. Makanya, Yesus menegur keras ketika Yesus masih ada di buka bumi. Yesus tegur keras. Jangan kita jadi orang-orang munafik, yang di luarnya kelihatan baik, tapi dalamnya hancur, bagaikan kubur, di labur putih. Iya kan? Ngeri, saudara. Munafik dalam pelayanan, munafik dalam rumah tangga, munafik dalam pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi penjilat. Ujung-ujungnya akan mengkhianati. Makanya, saudara-saudara, saya kalau ngedengerin, ada orang ngomongin saya, ngomongin orang lain di depan saya nih, saya cuma bilang begini, aduh bos, kasian banget hidup loh. Karena orang yang sama, yang menceritakan keburukan orang lain kepada saya, orang yang sama, yang akan menceritakan keburukan saya kepada orang lain. That's it. Kenapa? Karena hidup yang gak tulus. Udah, munafik lah. Sederhana, sudah dikasih dalam Tuhan. Makanya, gak usah lah, hidup aja lurus aja, hidup tuh gak usah ngomongin orang, belajar tulus, kalau sampai engkau dianiaya, engkau sampai ditipu, engkau sampai dirancangkan yang jahat, itu urusan Tuhan, saudara. Bagian kita apa? Lakukan segala sesuatu dengan tulus, sebagaimana saya melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhan lah saya menerima berkat-berkat Tuhan, bukan dari orang lain. Amin. Karena itu pastikan. Keadilan milik Tuhan, saudara. Tuhan itu gak buta. Tuhan itu gak buta. Apa yang kita buat dia lihat, apa yang kita lakukan dia perhitungkan. Makanya jelas, kita bilang air matamu, ku tampung di kirbatku, saudara. kalau awak punya masalah, kalau awak tidak bisa curhat kemanapun, awak nangis dalam kamar, nangis sama Tuhan. Kenapa? Tuhan mendengar. Kisah ini terjadi dalam kehidupan Hana. Iya kan? Kehidupan Hana, ibu dari Samuel, setiap kali Penina menindas dia, setiap kali itu pula dia menangis di hadapan Tuhan. Dia tidak membalas. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan, engkau lah keadilan. Iya kan? Dia tahu. Karena itu hari ini. Kalau engkau padamu sedang dirancangkan yang jahat, kalau hari-hari ini engkau sedang hidup dalam tekanan, kalau hari-hari ini kepadamu sedang ditekankan, banyak masalah, banyak pergumulan, dengar baik sudah dikasih dalam Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Berjalan dalam ketulusan. Gak usah munafik, gak usah menjadi penjilat, saudara. Kalau Tuhan yang angkat kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi. Kalau Tuhan yang bukakan pintu dalam berkat hidup kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Kita pegang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berjalan dalam ketulusan, maka Tuhan yang akan memberikan keadilan dalam hidup kita. Yang kedua, yang saya pelajari, apa yang kita dapat? Kenapa kita harus memiliki hidup yang tulus? Yang pertama, karena dunia ini sudah penuh dengan kemunafikan. Yang kedua, karena selain orang-orang munafik, dunia ini juga dipenuhi dengan orang-orang. Yang hidup dalam persungut-sungutan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau orang hidup belajar tulus, orang itu akan sulit untuk bersungut-sungut. Kenapa? Karena dia yakin, dia percaya, apa yang dia buat, bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita dikasih kesempatan, kita diberikan kepercayaan, untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara, ya kan? Saya ulangi sekali lagi nih. Jika kita dipercayakan untuk melakukan sesuatu, jika kita diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, lakukan itu dengan tidak bersungut-sungut. Jangan sampai kita kerjakan A, kerjakan B, kerjakan C, bahkan melakukan pekerjaan dalam rumah tangga kita. Kita hidup bersungut-sungut, saudara, mengeluh terus nantiasa. Saudara, kalau saudara punya teman, yang hidupnya itu ngeluh terus, enak gak sih didengar? Bentar-bentar dia ngeluh, bentar-bentar dia bersungut-sungut. Kita aja manusia ini gak denger ngeluhan orang, sungutan orang itu gak enak. Gak enak. Bayangin, apalagi Tuhan, saudara, yang sudah menengasih, menabur, memberikan berkat-berkat dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tiba-tiba anak-anak ini hanya melakukan persungutan, komplain aja, gak lihat kebaik. Kenapa sih orang bersungut-sungut, saudara? Iya kan? Akhirnya jadi pertanyaan begitu, kenapa sih orang bisa bersungut-sungut? Karena yang dia lihat itu gak yang baik. Tapi kalau orang mengalami hal yang sama, yang orang itu sungutkan, tapi orang ini bisa bersyukur. Dengan kata lain, bukan masalahnya yang membuat seseorang bersungut-sungut, bukan pergumulannya yang membuat orang bersungut-sungut. Ternyata keputusan dari seseorang itu yang pada akhirnya menentukan apakah dia bersungut-sungut atau dia bersyukur. Apakah dia bersungut-sungut atau dia hidup dalam bersyukur. Keputusan. Amin. Karena itu malam hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita stop hidup dalam kunafika. Yang kedua stop hidup dalam persungutan. Sebagai anak Tuhan semestinya kita lakukan semua yang tugas yang Tuhan percayakan. Baik, berat, karingan kita dengan bersyukur. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam hidup ini saudara. Kalau Tuhan percayakan hal-hal yang simple, Tuhan percayakan hal-hal yang sederhana, lakukan yang terbaik. Karena kita jelas mengatakan, siapa setia pada perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadanya perkara-perkara yang besar. Jangan mengharapkan terlebih dahulu perkara-perkara yang besar, berkat-berkat yang besar, kalau kau tidak pernah mempercaya, memberikan yang terbaik dalam perkara-perkara yang kecil saudara. Iya kan? Lakukan yang terbaik dulu. Dalam segala peristiwa, dalam setiap kehidupan kita, lakukan yang terbaik. Walaupun itu kecil. Makanya ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ada satu talenta, ada dua talenta, ada lima talenta. Bukan soal banyaknya. Tapi apakah engkau bertanggung jawab? Apakah engkau kerjakan? Apa yang sudah Tuhan percayakan? Hari ini saya percaya. Saya percaya saudara. Engkau yang mendengarkan siaran ini, engkau punya talenta yang khusus diberikan sama Tuhan. Karena itu pakai talenta itu, untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pakai talenta itu untuk cari duit, bos. Duit nanti datang sendiri kalau engkau sudah memuliakan nama Tuhan. Berkat itu Tuhan yang kasih melalui manusia. Karena itu jangan gejer manusianya, gejer Tuhannya dong. Ada orang sudah salah konsep, ada orang sudah salah fokus. Dia pikir berkat itu datang dari manusia. Bagaimana caranya berkat datang dari manusia? Berkat dari manusia bisa habis. Berkat dari manusia bisa habis. Kenapa? Karena stok bumi aja udah mau habis, bos. Iya kan? Tapi sorga gak pernah kekurangan berkat. Sorga gak pernah kekurangan anugrah. Sorga gak pernah kekurangan segala sesuatu, saudara. Karena itu berserunya sama yang punya sorga. Kalau Tuhan percayakan kau talenta, saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa main musik. Kau bisa apa? Apa yang Tuhan kasih? Ya saya cuma bisa senyum-senyum. It's okay. Lakukan senyum-senyum itu kepada orang, supaya orang memuliakan nama Tuhan. Karena pada prinsipnya, tidak ada orang yang tidak hidup memiliki talenta. Walaupun dia punya satu. Bukan soal banyaknya. Tapi apakah engkau gunakan talentamu? Bukan soal berapa banyak talenta yang engkau miliki. Tapi apakah engkau melakukan segala sesuatu itu untuk memuliakan nama Tuhan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita harus hidup dalam ketulusan di hari-hari terakhir ini? Karena di hari-hari terakhir ini sudah banyak orang hidup dalam kemunafikan. Jangan sampai kita jadi pribadi-pribadi yang munafik. Yang tahu kita munafik atau enggak, siapa sih saudara? Diri kita sendiri sama Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu berdasarkan apa? Kalau ada hitung-hitungan matematikanya, untung ruginya saudara, lalu lakukan sesuatu, lalu lakukan itu dengan ketidaktulusan. Yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam ketulusan di akhir jaman ini? Agar kita tidak hidup dalam bersungut-sungut. Ketika kita hidup tulus, maka tidak lagi ada persungutan. Kenapa? Karena kita lakukan segala sesuatu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus hidup dalam ketulusan? Karena hari-hari ini banyak orang hidup sudah tidak lagi dengan kasih. Saudara Alkitab jelas bilang, karena makin banyaknya bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Yang bisa ngecek kasih kebanyakan orang, yang bisa tahu kasih saya kepada orang lain dingin atau tidak, itu saya. Saya dan Tuhan, yang mengetahui apakah saya mengasih sesama saya atau tidak, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya betul, kalau kita ada di muka bumi ini, Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau ada rencana yang besar, bukan hanya untuk pribadi kita, tapi untuk orang lain. Jadi pertanyaan bagaimana, Tuhan bisa pakai kita, kalau hubungan kita dengan orang lain tidak baik. Bagaimana Tuhan mau pakai kita, kalau hubungan kita dengan orang lain, itu berantakan. Karena itu pastikan, saudara, pastikan. Kalau sampai hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan sesama kita hancur, Yesus pernah bilang dan mengumpamakan suatu kali, jika engkau sedang pergi memberikan korban, dan engkau teringat akan saudaramu, Yesus bilang apa? Pergilah, tinggalkan korban itu, dan berdamailah dulu dengan saudaramu. Saudara, dengan kata lain, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama, jelas Yesus bilang, you munafik. Karena tidak ada orang yang bisa mengasihi yang tidak kelihatan, kalau sebelumnya dia tidak bisa mengasihi yang kelihatan. Kalau yang kelihatan saja yang engkau tidak bisa kasih, bagaimana engkau bisa mengasihi pribadi yang tidak terlihat? Bukankah itu munafik, self-service? Bukankah itu orang-orang yang sedang berhayal? Saya mengasihi-Mu Tuhan, saya mencinta-Mu Tuhan, tapi gila melihat orang yang menyakiti kita, kita kecewa, kita kepahitan. Kita tidak mau mengampuni. Di poin yang terakhir ini, kenapa kita harus hidup dalam ketulusan di hari-hari terakhir? Karena sudah terlalu banyak orang yang tinggal di muka bumi ini, orang yang tinggal di dunia ini, kehilangan kasih. Ingat saudaraku, kita ada sebagai pembawa kasih. Kita ada sebagai pembawa kasih. Karena itu Tuhan memakai kita untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Bagaimana Tuhan memakai kita untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana Tuhan memakai hidup kita untuk menunjukkan kasih Bapak kepada orang lain dalam hidup kita, kalau sedangkan hubungan kita dengan orang lain itu pun hancur, berantakan, kepahitan, kecewa, dendam. Bagaimana? Karena itu pastikan. Berjalanlah di dalam ketulusan. Maka kau akan melihat kau mengasihi musuhmu dengan tulus. Kenapa? Karena kau tidak punya kepentingan di dalamnya. Ini hanya kepentingan suarga, bos. Kita lakukan segala sesuatu ini semua kepentingan suarga. Dan semuanya itu berdampak baik dalam hidup kita. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, berjalanlah dalam ketulusan. Engkau dagang-dagang yang tulus. Engkau melayani-melayani dengan tulus. Jangan hitung-hitungan, saudara. Engkau punya keluarga, engkau mengasihi suamimu, engkau mengasihi istrimu. Kasihi dia dengan tulus. Sehingga ketika suatu kali dia mengecewakanmu, engkau tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena aku mencintai kau tanpa syarat. Aku mencintai kau dengan ketulusan. Sekalipun kau punya memiliki banyak kelemahan, kita tidak komplain, kita tidak bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita berjalan dalam ketulusan. Dan ingat, apa yang dikatakan Daud tentang ketulusan, saudara? Tuhan akan memberikan keadilan kepadamu. Tuhan yang akan memberikan pembelaan kepadamu. Karena kau berjalan dalam ketulusan. Selamat hidup dalam ketulusan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur, kami diingatkan. Agar kami selalu hidup dan berjalan dalam ketulusan. Karena kami tahu betul, dunia sudah kehilangan ketulusan. Dunia sudah penuh dengan hidup orang-orang munafik. Yang pada memiliki kepentingan individu satu dengan yang lain. Tidak lagi berjalan dalam ketulusan. Dunia juga sudah penuhi dengan orang-orang yang bersungut-sungut. Karena melakukan segala sesuatu tidak berdasarkan ketulusan. Pada akhirnya mengeluh, komplain. Kami tahu dunia juga sudah kehilangan kasih. Sehingga orang menjalankan segala sesuatu. Hanya berdasarkan itu nguntung rugi. Karena itu hamba berdoa ya Bapak. Di dalam nama Yesus, berikan kami semua baik hamba maupun setiap kami yang mendengarkan siaran Radio Mestre malam hari ini. Diberikan hati yang melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Sehingga kami mengerti benar, kami memahami dengan betul apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan Radio ini Allah. Umat Tuhan yang mendengarkan siaran malam hari ini diberikan kekuatan untuk berjalan dalam ketulusan. Berkati juga setiap mereka yang sakit, disembuhkan, dipulihkan mereka. Hati mereka terlebih dahulu Tuhan pulihkan. Sehingga dampaknya dalam kehidupan mereka, mereka menerima kesembuhan dari Tuhan. Radio ini yang berserahkan ke dalam tangan Tuhan. Radio Mestre Tuhan pakai lebih dasyat. Sehingga melalui radio ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Owner, staff-staff yang ada, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, pemeliharaan Tuhan nyata atas mereka. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Aamiin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813-5607-8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda